Inilah poluan yang bakar suami polisi sampai meninggal dunia. Aksi keci itu dilakukan Brip2FN lantaran tersulut emosi korben kerap menghabiskan uang untuk judi online. Semua bermula ketika Brip2FN mengecek ATM korben. Brip2FN kala itu mendapati gaji ke-13 korben senilai 2,8 juta, hanya tersisa 800 ribu. Brip2FN meminta suaminya pulang ke rumahnya dan jika tidak mau, ia mengancam akan membakar tiga anaknya. Brip2FN juga telah menyiapkan satu botol bensin dan menyimpannya di atas lemari teras rumah. Sesampainya di rumah, suami istri tersebut terlibat pertengkaran hebat. Brip2FN kemudian nekat memburgol tangan kanan suaminya di tangga lipat yang berada di garasi rumah. Dalam kondisi duduk di lantai, suaminya langsung disiram menggunakan bensin yang telah disiapkan Brip2FN sebelumnya. Setelah itu, Brip2FN menyalakan korek api dan membakar tisu yang dipegang tangan kanannya. Tak disangka api menyambar tangan Brip2FN dan langsung menyambar tubuh suaminya yang sudah berlumuran bensin. Namun, ia tak bisa melarikan diri karena tangan kanannya di borgo pada tangga lipat. Teriakan korban akhirnya didengar oleh rekan sesama polisi Bripka Alfian yang membawa korban ke rumah sakit. Korban yang sempat dirawat di RSUD, Dr. Wahidin Sudirohusodo, kota Mojokerto, akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada hari Minggu karena luka bakar 90%. Brip2FN tak menyangka jika suaminya akan meregang nyawa di tangannya. Ia kini syok dan trauma atas kejadian tersebut dan mendapat ganjaran penjara 15 tahun atas kasus KDRT.